Intro Oke, aku akan ajak kita untuk langsung aja baca dari satu ayat Ini ayat yang mungkin cukup terkenal dan kita udah lumayan sering baca ya Kita mau sama-sama baca dari Yeremia 17 ayat 9 dan 10 Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 Jadi hari ini kita akan banyak berbicara tentang hati, kita akan belajar tentang hati Kenapa sih penting dan apa aja sih yang perlu kita perhatikan Let's dive in, oke? Dari Yeremia 17 ayat 9 dan 10 Dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelediki hati Yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya Setimpal dengan hasil perbuatannya Jadi katakan, the human heart is the most deceitful of all things Lebih licik daripada segala sesuatu Jadi coba pagi hari ini kalian imagine sesuatu yang menurut kalian paling licik Nah hati kalian lebih licik daripada itu Bayangin ya, jadi hati itu sangat licik, lebih licik dari segala sesuatu Karena hatinya sudah membatu Dan dibilang aku Tuhan yang menyelediki hati Jadi penting kita harus memperhatikan hati Kenapa? Karena hati itu lebih licik daripada segala sesuatu Dan yang bisa menyelediki hati itu siapa? Tuhan Jadi hari ini kita mau lihat apa sih perspektif Tuhan Apa kata Tuhan tentang hati kita? We have to know Karena seperti satu statement yang mungkin kita juga sering dengar ya The heart of the issue is the issue of the heart Jadi inti atau esensi dari sebuah masalah atau permasalahan atau issue gitu Itu adalah masalah hati Jadi kita harus tahu, kita harus kenal yang namanya hati Banyak orang justru mengabaikan hati Tadi Kore ada bilang sesuatu yang menarik ya Kita kadang sulit untuk melihat kebaikan Tuhan Dan kita harus pakai iman, benar gak? Untuk bisa percaya Nah nanti kita lihat lebih lanjut ya Tapi sebelumnya kita mau cek nih Apa kata Firman? Kita cek dari 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 10 Kita lanjut ya 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 10 Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat Jadi diaken ini bisa dibilang adalah leaders of the church gitu ya Orang-orang yang punya posisi kepemimpinan di dalam gereja Haruslah orang yang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan seraka Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelan itu setelah ternyata mereka tak bercacat Jadi bisa dibilang there's a very strong correlation antara rahasia iman dan hati nurani Jadi ada korelasi yang sangat kuat antara rahasia iman dan hati nurani Dan hal ini menurutku sangat menarik karena Rasul Paulus itu sangat banyak menulis tentang hati nurani Kita lihat satu lagi ya Dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19 Mungkin boleh next 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19 Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu Supaya dikuatkan oleh nubuatan itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni Karena dikatakan apa? Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka Jadi banyak orang gugur dalam iman karena menolak hati nuraninya yang murni Banyak sekali aku katakan banyak orang gugur dalam iman karena menolak hati nuraninya yang murni Tadi kan kita belajar ya Kadang kita sulit buat melihat kebaikan Tuhan Kita perlu iman untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, benar gak? Tapi kan untuk bisa percaya kebaikan Tuhan Tapi kadang kita udah ngalamin pun kita gak merasa Karena hati kita udah membatu tadi yang dikatakan di Yeremia Terkadang walaupun kita udah merasa kebaikan Tuhan, kita udah ngalamin Tuhan Tapi kita gak nganggep itu karena karena kita gak jaga hati kita Mungkin kita kecewa dalam pelayanan, kita kepaitan dalam pelayanan Karena kita menolak hati, kita gak mengembangkan hati, kita gak mengizinkan hati kita diselaraskan oleh firman Ibrani 11 ayat 6 katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Betul? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Tapi tanpa hati tidak mungkin orang mempertahankan iman Tadi dikatakan banyak orang gugur dalam iman karena menolak hati nuraninya yang murni Jadi tanpa hati gak mungkin kita bisa mempertahankan iman Banyak orang yang gugur, kecewa Mungkin kepaitan, dengan pelayanan, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan Nah apa yang sebenarnya kita harus lakukan sih dengan hati kita gitu ya Supaya kita gak sampai gugur gitu ya dalam perjuangan iman kita Karena kita gak memelihara hati kita dengan baik Kita sama-sama baca dari Matius 13 ayat 18 sampai 19 Karena itu dengarlah arti perumpahan penabur itu Pada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga Tapi tidak mengertinya datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan Jadi firman itu ditaburkan di mana? Di dalam hati That's why kalau kita gak jaga hati Firman gak bisa tumbuh di dalam hidup kita Kalau kita gak jaga hati, firman gak bisa tumbuh di dalam hidup kita Makanya banyak orang gugur dalam perjalanan iman Karena percuma mau dikasih firman, mau apa Firman itu mati di dalam hatinya Gak ada tempat untuk bisa bertumbuh Mungkin kita kadang take it lightly gitu ya Kayak yaudahlah kayak ngapain sih kita dengerin apa kata hati kita gitu kan Kayak ya mungkin yang penting adalah tindakan kita Siapa yang sering denger kayak gitu Yang penting tindakan kita, hati kita Ya gak usah dipeduliin Karena tadi basis ayatnya Just based on hati itu disitpul Padahal dikatakan hati itu disitpul karena apa? Karena sudah mengeras gitu ya Nah kita lihat dari Masmur 119-11 Dikatakan gini Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Dengan segenap hatiku aku mencari engkau Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau Nah disini banyak anak muda nih Pas Dengan apa seorang anak muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Dengan segenap hati mencari Tuhan Dengan apa? Segenap hati Jangan biarkan aku menyimpang dari perintahmu Dalam hatiku aku menyimpan janjimu Jadi banyak anak muda gugur dalam perjalanan iman Karena tidak menjaga hati Karena tidak mengizinkan firman menyelaraskan hatinya Hati bukan harus diabaikan Melainkan harus diselaraskan dengan firman Amen Tindakan aja cukup? Enggak Di Yesaya dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Bibirnya dengan mulutnya Itu tindakan bagus Tapi dikatakan apa? Tapi hatinya menjauh daripadaku Semua yang kalian lakukan harus diselaraskan dengan sikap hati yang benar Makanya benar kalau amsal itu bilang Jagalah hatimu dengan segala kewaspadan Karena dari situlah terpancar kehidupan Enggak mungkin tindakannya bisa benar kalau hatinya enggak benar Semua itu dimulai dari sikap hati yang benar Dan aku enggak bilang hati itu feeling ya Heart is not about feeling Heart is about posture Hati itu berbicara tentang posture, posisi, sikap di hadapan Tuhan Bukan berbicara tentang feeling Feeling itu akan mengikuti Feelings will follow But heart is about posture Hati itu berbicara tentang posisi hati, sikap hati di hadapan Tuhan Makanya hari ini kita sama-sama mau belajar tentang hati Oke, hati-hati Hati-hati harus hati-hati Ada tiga hati Jadi ini judulnya bukan cuma hati-hati-hati atau hati harus hati-hati Tapi ada tiga sikap hati yang aku mau sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini Amen Siap untuk dengar firman Tuhan lebih jauh lagi Sikap hati yang pertama adalah the heart of a servant Hati seorang hamba Mari kita sama-sama baca dari Lukas 17 ayat 7 Aku akan bacain buat kita semua Siapa diantara kamu yang mempunyai seorang hamba Yang membajak atau mengembalakan ternak baginya Akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang Mari segera makan Jadi kita punya hamba nih gitu ya Kita punya hamba Terus dia pulang nih dari membajak Setelah menyelesaikan tugas di ladang gitu Dia pulang ke rumah Terus kita bilang eh sini ayo makan gitu Gak ada Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu Sediakanlah makananku Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum Jadi hamba itu udah capek kerja di ladang pulang ke rumah Tuhannya gak akan bilang Eh udah capek ya Istirahat dulu makan dulu minum dulu Enggak Ikat pinggangmu layan aku dulu sampai selesai Kasih aku makan dulu kasih aku minum dulu Kemudian dikatakan apa Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya Bakal bilang gak Tuhan ya Eh thank you ya tadi udah bajak Enggak ada Demikianlah juga kamu Apabila kamu telah makan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata Ayo baca bareng-bareng boleh ya Hendaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan Jangan merasa diri kamu layak Jangan merasa diri kamu pantas Oh gue udah kerja Gue udah kerja seharian di ladang Gue pulang Waktunya Tuhan gue mengapresiasi gue dong Waktunya Leader gue mengapresiasi gue dong Waktunya orang-orang di sekitar gue mengapresiasi gue dong No Kita hanyalah hamba yang gak berguna Yang hanya melakukan apa yang jadi bagian kita So the first thing about the heart of a servant is humility It's about being humble Hati yang rendah hati Makanya Tuhan katakan apa Barang siapa meninggikan diri ya kan Direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri ya kan Ditinggikan Kalau kita gak punya humility Kita gak punya kerendahan hati dalam hidup kita Kita akan jadi gampang Kecewa Kita akan jadi gampang Sombong Emang gue pantas kok Harusnya gini-gini dong Harusnya gini dong Kita gak punya kerendahan hati Akhirnya gampang kecewa Dan Kandaslah imannya Betul ya Ada satu statement yang menarik Dia bilang gini When life knocks you down Kneel down and turn back to God When life puts you in a higher position Kneel down and turn back to God Jadi apapun yang terjadi Tuhan lagi angkat kamu Tuhan lagi rendahkan kamu Tetap Berlutut dan datang Kepada Tuhan Dengan sikap hati yang benar Amen Terus ada juga nih yang lucu Dibilang gini Jika kamu sedang sombong Pergilah ke dapur Lihat gas hijau Dan baca tulisan putihnya Ini buat yang ngerti aja ya Kalau ngerti nanti kasih tau aku Kalau penasaran Ya browsing aja boleh Terus kita lanjut ya Tentang Hamba ini ya Sekarang aku akan bahas Dari Matius 25 Kita sama-sama lihat Menarik Tadi dikatakan Kami adalah hamba yang Tidak berguna Nah Di Matius 25 ini adalah Perumpamaan tentang talenta Mungkin aku ceritain aja dengan singkat ya Jadi ceritanya Tuhan ini datang Terus dia mau pergi nih Keluar negeri Jadi mempercayakan talentanya Kepada beberapa hambanya gitu ya Yang satu dipercayakan lima Yang kemudian dipercayakan dua Dan yang terakhir dipercayakan satu talenta Mungkin semua udah dengar ceritanya ya Yang lima bikin jadi sepuluh Yang dua bikin jadi empat Dan yang satu diapain? Dan dikubur gitu ya Dan kemudian Tuhan ini bilang Bahwa ini adalah hamba yang Jahat dan Malas Betul ya Terus dikatakan apa? Dan campakanlah hamba yang Tidak berguna Itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Campakanlah hamba yang apa? Tidak berguna Yang tadi juga kami adalah hamba yang Tidak berguna Tapi beda gak? Beda gak? Hamba yang tidak berguna tadi Dengan hamba yang tidak berguna yang ini? Beda Nah kamu jadi hamba tidak berguna Menurut siapa? Karena humility-mu Atau sampai Tuhan yang harus Humble you down Bahwa kamu hamba yang gak berguna Kamu Kalau ingat ya Pasar Leo pernah kotba juga Tentang who's full are you? Kamu jadi orang bodoh Di hadapan siapa? Kamu jadi Orang yang merendahkan Diri Di hadapan Tuhan Atau sampai Tuhan yang harus Do it for you Karena Barang siapa merendahkan diri Akan ditinggikan Meninggikan diri Akan direndahkan Itu harus gitu Itu pasti terjadi Jadi kalau kamu gak merendahkan diri Di hadapan Tuhan Tuhan yang akan ngelakuin itu Buat kamu Jadi The heart of servant Itu berbicara tentang Humility Belajar untuk bisa punya Kerenahan hati Mau melayani Satu sama lain Willing to serve Mau melakukan apa yang Tuhannya Perintahkan Apa yang Tuhannya Suruh Makanya dikatakan dalam Markus 10 Ayat 43 sampai 45 Dikatakan Tidaklah demikian Di antara kamu Barang siapa yang ingin menjadi Besar di antara kamu Hendaklah yang menjadi Pelayan Atau bahasa Aslinya itu Diakonos Dan barang siapa yang ingin menjadi Terkemuka di antara kamu Hendaklah yang menjadi Hamba Untuk semuanya Atau dibilangnya Dulos Karena anak manusia Juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk Melayani Jadi diakonos itu Berbicara Artinya adalah Orang yang Wates at the table A waiter A servant Orang yang siap sedia Selalu siap sedia Untuk melayani Makanya tadi Kalau kita Di awal ya Dikatakan Dia can Itu haruslah Orang yang menjaga Hati nurani Dia can Menjaga hati nurani Menjaga rahasia iman Dalam hati nurani Yang suci Dalam hati nurani Yang murni Karena dia haruslah Seorang yang Selalu Ready Siap melayani Dan ini Menurutku Satu pemahaman Yang banyak orang Miss gitu ya Tentang Diakonos dan Dulos ini Banyak orang Nganggep Wait upon the Lord Menantikan Tuhan itu Kayak Yaudah gak ngapa-ngapain Padahal Do What the waiters do Yaitu Melayani Yes sir I'm ready Selalu siap Dan ini gak berbicara Cuma kepada Tuhan loh Karena Tuhan bilangnya Hendak lem Jadi pelayan Untuk Semuanya Kadang kita Cuma mau ke gereja Oh yaudah Melayani Yang penting Melayani Tuhan Tapi kalau sama temen Sikut-sikutan Bener gak? Dulos A bond slave Who served the master Without will Or question A slave Had no rights Or privilege No wants Or desires Only the commands Of the master By recommending That his followers Become the slave Of all Jesus underlines His ideal Of universal service Toward others Jadi Tuhan tuh lagi ngajarin Kayak kamu tuh jadi Slave Of all Gitu Untuk bener-bener jadi Hamba Dari semuanya Bukan cuma Tuhan Ingat gak di RJLM Kemarin Waktu Elisa Mengikut Elia Dia bukan cuma Jadi hamba Tuhan Dia jadi hambanya Elia Joshua itu juga Hambanya Musa Dan kemarin ya Waktu setelah itu Ngobrol-ngobrol sama Ada satu hal yang Menarik banget Kenapa Waktu Tuhan Yesus Transfigurasi di gunung Yang keluar itu Musa Sama Elia Pernah mikir Kenapa Karena dua ini Yang bener-bener Berhasil Dalam Fathering And sonship Yang bener-bener Sampai Hamba Anaknya itu Jadi hambanya Gitu loh Elisa itu Sampai jadi hambanya Elia Joshua itu Sampai jadi Hambanya Musa Dan disitu kan Tuhan sedang Merestorasi gambar Anak gitu ya Dan itulah Sebenarnya Posisi kita Sebagai anak itu Harus dimulai dari Servanthood Harus dimulai menjadi Seorang Hamba Banyak orang Yang mau Karena gini Banyak orang Yang mau pelayanan Tapi gak banyak orang Yang mau Melayani Ini harus Digaris bawah Banyak orang Semua mau Kok aku pengen Pelayanan ini Kok aku pengen terlibat Pelayanan ini But they don't know What it is To have A servanthood To have A heart that is Willing to serve Hati yang mau Melayani Melayani itu ya Serendah-rendahnya Gitu loh Seperti Yesus itu Set the standard itu High banget Mencuci Kaki Murid-muridnya Yang muridnya aja bilang Jangan gitu Tapi Tuhan tetap Lakukan Jadi ini yang kita Sama-sama pelajari Yang pertama The heart Of a servant Yaitu Humble Dan Willing To serve Punya Keinginan Untuk melayani Satu sama lain Kemudian kita Belajar yang kedua Yaitu The heart Of a friend Hati Seorang sahabat Kita lihat dari Yohannes 15 Ad 12-15 Inilah perintahku Yaitu Supaya kamu Saling Mengasih Seperti aku Telah mengasih kamu Tidak ada Kasih yang lebih besar Daripada Kasih seorang Yang memberikan Nyawanya Untuk Sahabat-sahabatnya Tidak ada Kasih yang lebih besar Daripada apa Kasih seorang sahabat Yang memberikan Nyawanya Untuk Sahabat-sahabatnya Jadi Friend itu Loving Friend itu Mengasihi Teman itu Berbicara tentang Kasih Terus sebabnya Di Amsal Dikatakan Seorang sahabat Menaruh kasih Setiap Waktu Selalu ada Buat Sahabat Care Dengan teman Sepelayanan Tidak cuma Yaudah Harusnya gini dong Harusnya gitu dong Tidak Tapi care Kenapa kamu hari ini Kok telat sih Gini-gini Kan kita udah harus Mulai gini Tapi coba tanya Kenapa Tadi kamu kenapa Ada sesuatu ya Tadi di jalan What can I help you with Apa yang bisa aku bantu Makanya dibilang Apa kasih Menutupi Segala sesuatu Karena bukan Mengumbar kesalahan Orang lain Tapi justru Kita cover Satu sama lain Kita saling tolong Kita saling bantu Kita saling Koreksi Kasih tau Eh kayaknya Aku mau ngomong nih Kayaknya lebih bagus deh Kalau kamu Tadi gini-gini Daripada kita ngomong Iya tuh Kita ceritanya ke orang lain lagi Iya dia mah Emang gitu orangnya Gini-gini Terus ceritanya ke orang yang Belom pelayanan lagi Jadi makin gak mau pelayanan Ingat kasih itu Menutupi segala sesuatu Bahkan Tuhan bilang Di Matius 5 Kalau kamu Mempersembahkan Persembahanmu But you have something In your heart Dengan saudaramu Pulang Gak usah Persembahan Pulang dulu Beresin Baru Datang lagi Untuk Persembahkan Karena gak mungkin Kamu bisa datang Sama Tuhan Mempersembahkan sesuatu Dengan sikap hati Yang gak beres Apa yang kamu kasih Gitu loh Because worship Itu kan Sesuatu yang kamu kasih Dengan segenap Hatimu Bagaimana kamu bisa memberikan Kalau masih banyak Kedegilan Atau Kebencian Atau amarah Atau kecewaan Kepaitan Dalam hati kamu Bereskan itu Dengan Saudaramu Kadang kita kan bilang ya Kayak Tuhan tolong dong Beresin hatiku Tuhan tolong Bener gitu Tuhan bisa Tapi sebenarnya Yang kita perlukan Kadang cuma Say sorry Gitu loh Makanya tadi Harus dimulai Dengan heart Of a servant Hati yang humble Kadang kita cuma Perlu minta maaf kok Kadang kita cuma Perlu say thank you kok It's not that hard Itu cuma masalah Humility aja Makanya selalu dimulai Dari heart Of a servant Kita lanjut di Yohanes 15 Lagi tadi ya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu Berbuat Apa yang Kuperintahkan Kepadamu Aku tidak menyebut Kamu lagi hamba Sebab hamba Tidak tahu Apa yang diperbuat Oleh tuannya Tapi aku menyebut Kamu sahabat Karena aku telah Memberitahukan Kepada kamu Segala sesuatu Yang ku dengar Dari bapakku Aku mundur dikit ya Yang menarik sekali Dia bilang Aku tidak menyebut Kamu lagi Hamba Apakah Tuhan bilang Aku tidak menyebut Kamu hamba No Dia bilangnya apa Tidak menyebut Kamu lagi Tapi artinya Worse Benar gak Makanya that's why Harus dimulai dari Servanthood Anak bungsu Gak ngerti Servanthood Makanya dikasih Kepercayaan Dikasih berkat Rusak Sama Kalau kita gak siap Sikap hati kita Gak siap Terus Tuhan kasih kepercayaan Yang ada itu Menghancurkan kamu Nah kita harus Cek hati kita Ada gak humility Itu di dalam hidup kita Ada gak Willingness to serve Willingness to love Untuk mengasihi Karena kalau gak Kita cuma bakalan Hancur Harus dimulai dari Servanthood Kamu adalah sahabatku Jika kamu berbuat Apa yang Kuperintahkan Kepadamu Aku menyebut Kamu sahabat Karena aku telah Memberitahukan Kepada kamu Segala sesuatu Yang telah Kudengar dari Bapakku Ini adalah The heart of a friend Yang kedua Willing to do And know Sahabat itu Mengerjakan Apa yang Diperintahkan Itu tadi Kata Firman Dan yang kedua Memberitahukan Segala sesuatu Yang kudengar dari Bapakku Jadi sahabat itu Mau tahu Mau tahu Apa yang menjadi Gendak Tuhan Dan melakukan Apa yang menjadi Gendak Tuhan Bukan cuma Yaudah Gue disuruh gini Gue melayani Betul Itu dimulai dari Servanthood Tapi more than that Tuhan Apa yang kau Mau buat hidupku Apa yang kau Mau aku kerjakan Tuhan Apa yang Engkau mau Aku buat Untuk teman-teman Di sekitarku Untuk engkau What can I do Itu hati seorang Teman Makanya Kalau sama teman pun Sama Kalau misalnya Kita Posisinya Gak benar-benar Punya sikap hati Seorang teman Yaudah Cuma say hi And then Bye Gak benar-benar Eh Lagi ngerjain apa Yuk kita kerjain Bareng-bareng Apa yang bisa kita Apa yang bisa kita Kerjain bareng Itu adalah The heart Of friend Jadi kita belajar tadi Mulai dari Heart of a servant Being humble Willing to serve Dan kita lanjut dengan Heart of a friend Loving And willing To do And know Dan kita belajar yang ketiga Yaitu The heart Of a son Hati Seorang anak Matius 6 Ayat 31-32 Katakan Sebab itu Janganlah kamu khawatir Dan berkata Apakah yang akan makan Apakah yang akan minum Apakah yang akan kamu pakai Semua itu Dicari bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga Tahu Bahwa kamu memerlukan Semuanya itu So the heart of a son Dia itu Secure Dia itu aman Dia tahu Bahwa Tuhan itu Memelihara Bapak itu Menjaga Dia tahu Posisinya itu dimana Itu kata Makanya di Yohanes 8 Dikatakan The slave Does not remain In the house forever Tapi the son Remains Forever Anak itu secure Tahu posisinya Punya sense of Ownership Makanya kemarin Di Arjelam juga banyak Dibahas tentang Sonship Kalau kamu anak Kamu gak akan Sekedar Ini gak beres nih Gereja Gini-gini Enggak Karena kamu punya Sense of Ownership Kamu pasti Rindu untuk Tuhan apa yang aku bisa Lakukan Untuk gerejamu Di tempat ini Son itu punya Apa sih Punya Sense untuk This is my house Ini rumahku The son Remains In the house Forever Tahu Belong To the house Rumahnya dimana Makanya kalau kamu Tahu Apa itu Sonship Kamu tahu The heart Of a son Pasti kamu gak akan Dengan gampang Pindah-pindah gereja Kamu tahu Gereja lokalmu Dimana Dan kamu bakalan Connect To the spirit Of the house Bukan cuma datang Beribadah Tapi kamu benar-benar Connect Kepada Bapak Rohani Kepada Orang-orang Di atas kamu Karena you know This is the house Tempat kamu pulang Nah Mungkin aku akan Bahas Dikit Agak dalam Disini ya Kenapa sih Sebenarnya Secure itu penting banget Between Love Secure Rahasia iman Hati nurani Tadi aku bilang Ada Ada korelasi Yang sangat kuat Antara rahasia iman Dan hati nurani Kalau kita lihat ya Di kisah para rasul Korintus Pokoknya semua surat-surat Yang ditulis oleh Paulus Dia banyak banget Dan ini aku juga Baru discover Lately gitu ya Betapa dia tuh Nulis banyak banget Tentang hati nurani Karena dulu aku juga mikir Kayak yaudahlah Heart itu Disitful There's nothing Much to do with our hearts Tapi setelah aku baca Kayak Rasulullah itu Seorang yang sangat Menekankan Tentang hati nurani Dia bilang Sebab itu aku senantiasa Berusaha untuk hidup Dengan hati nurani Yang murni Bahkan dia bilang Our boast Is this The testimony Of our conscience Kesaksian hati nurani Itu yang jadi kebanggaan dia Bahkan dia bilang juga Sampai kepada hari ini Aku tetap hidup Dengan hati nurani Yang murni Di hadapan Allah Bahkan sampai Tuhan pun Kasih afirmasi ke dia Kuatkanlah hatimu Sebab sebagaimana Engkau telah berani Bersaksi tentang aku Bahkan Tuhan bilang Kesaksian hati nuraninya Itu adalah kesaksian Tentang Tuhan Jadi there's a very strong Correlation between Hati nurani Dengan Faith gitu ya Dengan Dengan Kasih Kenapa Siapa yang disini Pernah dengar Bahwa Tuhan tuh ngomong Dia datang untuk Mengenapi Hukum Taurat Bukan untuk Meniadakannya Betul ya Pernah mikir gak sih Pengenapannya itu apa Ada Yang mau coba jawab Tuhan ngomong Aku datang untuk Mengenapi Hukum Taurat Bukan untuk Meniadakannya Bentuk pengenapannya Itu apa Ada yang tau Dulu aku selalu mikir Dengan Tuhan itu Mati Di kayu salib Terus Yaudah dia Yang melakukan Semua hukum Tauratnya Kita percaya Itu gak salah Tapi coba baca Dari Roma 13 Ayat 8 Sampai 10 Judulnya aja Langsung Kasih Adalah kegenapan Hukum Taurat Dia bilang Janganlah kamu berhutang Apa-apa kepada Siapapun juga Tapi hendaklah Kamu saling mengasih Sebab barang Siapa mengasih Sesamanya manusia Ia sudah Memenuhi Hukum Taurat Karena firman Jangan berzina Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan mengini Dan firman lain Bahkan dibilang Firman lain Manapun juga Sudah tersimpul Dalam firman ini Yaitu Kasihlah Sama manusia Seperti dirimu sendiri Kasih Tidak berbuat jahat Terhadap Sama manusia Karena kasih Itu adalah Kegenapan Hukum Taurat Itulah kenapa Waktu Tuhan Yesus Ditanya Perintah paling penting Apa sih Dia bilang Hukum yang pertama Dan yang terutama adalah Kasihlah Tuhan Alamu Dan yang sangat penting Dan itu adalah Kasihlah sesamamu Karena kasih itu The fulfillment of The law Kenapa? Karena sebenarnya Hukum Taurat itu Menggambarkan Karakter Allah Mungkin bisa dikasih Lihat Gambarnya ada gak? Ya Ini sekilas aja Jadi benar-benar Throughout the Bible Itu dijelaskan bahwa Sebenarnya Hukum Taurat itu adalah Cerminan karakternya Allah Gitu ya Dan Dari Hukum Dari Sepuluh perintah Allah Yang pertama Ingat gak apa? Jangan ada padamu Allah lain di Hadapanku Dan yang terakhir adalah Jangan Mengingini Rumah Sesamamu Jadi kayak Boleh next? Sorry Jadi kayak The last gitu ya Dari awal sampai akhir Hukum yang pertama Sampai ke sepuluh Bahkan yang ke sepuluh Itu sebenarnya cuma satu When you secure Dengan kasihnya Tuhan Dan kamu mengasihi orang lain Itu udah Udah Ke fulfill semua Tau gak sih? Karena kalau kamu Melakukan yang pertama aja Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Kamu pasti udah gak pengen Mengingini rumah sesama Kamu pasti udah gak Mengingini istrinya Atau hambanya Atau Apapun yang dipunyai Sesamamu Karena kamu pasti secure Kamu udah tau Ini tuh Cuma ada satu Allah Yang aku kasihi Dengan segenap hatiku Dan semua yang aku terima Dari dia Dan Dia aja tuh udah cukup Buat aku Gak ada yang lain That's why Hati seorang anak itu Berbicara tentang Secure Penting gitu Kenapa kita tuh Bener-bener Merasa aman Kalau gak Kita sulit Pasti buat Mengasihi Gitu Semua itu harus dimulai Dari kita ngerti Bahwa sebenarnya Semuanya itu Bahkan hukum Taurat yang Terkesan begitu Membebani Dan luar biasa Berat gitu ya Sebenarnya cuma Mengajarkan kita Kayak Be secure In the love Of God Dan melalui itu Kamu bakalan bisa Mengasihi Dan hati anak itu Berbicara juga Bagaimana kamu bisa Bener-bener Trust Percaya The heart of the son Itu trusting Sulit Buat kamu Bisa punya Bapak rohani Ataupun Bisa ikut Sama leader Kalau kamu selalu Dark fool Kamu selalu skeptis Kayaknya Apa yang dibilang Sama Koyehuni Gak bener deh Kayaknya Apa yang dibilang Sama C. Angel Ini meragukan deh Sulit Setiap kali Ya sorry to say Ini yang banyak terjadi Justru di gereja Kita dapul Dengan pemimpin kita Kita merasa Kayak Ya Kayaknya Keputusan yang diambil Kurang tepat Tapi belajar Untuk bisa trust The heart Of your leader Itu adalah Hati seorang anak Bisa percaya Bisa terpaut Kepada Pemimpinnya Kepada Bapak rohaninya Aku mau Sama-sama lihat Dari kejadian 22 Ayat 7 Sampai 9 Ini Cerita yang juga Sering kita dengar Tentang Abraham Dan Isaac Tau ya Ceritanya tentang Abraham Harus mempersembahkan Isaac Gitu ya Dan Isaac nanya Disini udah Ada Api Dan kayu Tapi Dimana Anak domba Untuk korban bakaran itu Dia nanya Betul ya Ini udah ada nih Api dan kayunya Tapi korbannya mana Saud Abraham Allah yang akan menyediakan Anak domba Untuk korban bakarannya Baginya Anakku Dan demikianlah Keduanya berjalan Bersama-sama Isaac lihat gak Dombanya Belum Tapi Keduanya berjalan Bersama-sama Dia percaya Sama Abraham Kalau dia gak percaya Dia gak ikut Mungkin Abraham gak lolos Ujian Walaupun Abraham Taat Tapi Ketaatan Isaac Itu yang menentukan juga Apakah Ketaatan Abraham itu Benar Apa enggak Terkadang The destiny Of our leaders Atau our spiritual father Itu tergenapi Apa enggak Itu perannya Bukan 100% Di mereka Tapi bisa jadi Ada di kalian Sebagai next generation Itu kenapa Kemarin waktu Di Arjelam Aku sempat share ya Yang terima janji Untuk mengurapi Hazael dan Yehu Itu Elia Tapi yang mengurapi Elisa The fulfillment itu Bukan di mereka Tapi justru In the next generation Jadi kalian itu punya Peran yang sangat kuat Untuk bisa mengenapi Janji Tuhan Yang ada di generasi Sebelum-sebelumnya Dan challenge kita itu Bukan cuma Kita taat apa enggak Tapi seberapa cepat Kita taat It's not only about Ya aku mau taat Tapi seberapa cepat Kamu taat 10 tahun 20 tahun Atau satu hari Dan dikatakan Diikatnya Ishak Anaknya itu Dan diletakannya Di mesbah itu Di atas Kayu api Disitu Ishak Masih taat Dia terus Ikut Trusting Sulit buat kamu Buat taat Kalau kamu enggak percaya Jadi ini tiga Sikap hati yang Hari ini aku mau Kita sama-sama belajar The heart of a servant Hati seorang hamba Yaitu apa? Humble Willing to serve Punya kerendahan hati Mau untuk Melayani Yang kedua The heart of a friend Yang selalu loving Care Peduli Satu sama lain Willing to do and know Mau tahu Mau melakukan Dan yang ketiga adalah The heart of a son Yang selalu secure Dia tahu posisinya Di mana Dia tahu Dia ada Di rumah Tuhan Dan dia percaya Dengan Pemimpin Dia percaya dengan Apa yang Tuhan Berikan di dalam Kehidupannya Aku mau hari ini Kita sama-sama crosscheck Kita sama-sama refleksi Di dalam kehidupan kita Selama ini Kalian melayani Apakah kalian ada Di gereja Apakah kalian memperhatikan Perhatikan sikap hati kalian Jangan-jangan Berkali-kali Kalian struggle Dengan iman Nyaris kandas Karena kalian Tidak cek sikap hati kalian Karena kalian Belum memposisikan Hati kalian Dengan Benar Dengan tepat Mari aku mau Kita sama-sama berdiri Kita sama-sama berdiri